Rumah tangga, jangan jauhkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Jadikan Al-Quran itu sebagai pembelajaran dalam rumah tangga. Karena nanti tentunya setelah menikah dan sabar, Jihan ini akan menjadi seorang ibu dari anaknya. Jihan ingin papa dan mama senantiasa Bahagia melihat kami dalam membina rumah tangga Yang didalamnya penuh dengan ketenangan, kedamaian, rumah tangga muslim yang sakinah, mawadah, warohma, dan barokah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!